Bagaimana pelayanan dan juga fasilitas yang di Surabaya, apakah lebih bagus dari yang di Jakarta atau malah sebaliknya? Kemudian yang dari luar Jawa Timur bagaimana? Apakah tetap bisa asrama haji atau bagaimana? Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Bagi teman-teman yang datang di luar negeri, tentunya kebanyakan itu turunnya di Jakarta dan juga pilihan lain di Surabaya. Dan di Surabaya sendiri sekarang sudah ada karantina. Nah di sini muncul pertanyaan juga dari teman-teman, apakah yang nanti di karantina, baik itu di Batam ataupun di Jakarta, ketika tujuannya Surabaya, apakah di Surabaya akan ada karantina lagi? Nah setelah karantina di tempat bandara kedatangan, itu nanti tidak karantina di tempat tujuan lagi. Misalnya di Jakarta sudah karantina, di Surabaya tidak ada karantina lagi. Begitu juga bagi yang turun di Surabaya, mau lanjut ke Lombok, nanti di Lombok itu tidak ada karantina lagi. Dan kalau ada karantina, itu nanti kebijakan ketika sudah sampai di kampung halaman ataupun di RT kampung masing-masing. Apakah yang dari luar negeri itu diwajibkan karantina ataupun tidak? Jadi karantina mandiri di rumah. Seperti aku dulu, waktu pulang itu harus karantina dulu di rumah selama 14 hari ya. Selama 14 hari itu cuma di rumah saja tanpa keluar kemana-mana. Untuk makanan cuma diantar sampai di depan pintu ataupun teras. Jadi itu kebijakan setiap kampung masing-masing. Dan juga bagi teman-teman yang masih di luar negeri, tentunya ini akan agak bingung, mau pilih turun di Jakarta atau mau turun di Surabaya. Nah, tentunya banyak juga yang bertanya bagaimana pelayanan dan juga fasilitas yang di Surabaya. Apakah lebih bagus dari yang di Jakarta atau malah sebaliknya? Nah, di sini ada pengalaman dari teman-teman kemarin yang karantina di Asram Haji, Sukolilol, Surabaya. Mengingat di Surabaya itu semuanya agak sedikit mendadak juga ya. Oke ya, untuk yang pertama yaitu masalah kamar. Nah, untuk kamar di Asram Haji itu satu kamar dihuni oleh empat orang. Nah, kemudian kalau di Jakarta ataupun di Wisma Pademangan itu tiga orang. Dan untuk kondisi kamar, di Wisma Pademangan itu lebih bagus daripada yang ada di Asram Haji, Surabaya. Mengingat kondisi di Wisma Pademangan itu semuanya sudah lama dijalankan dan juga semuanya sudah dipersihakan sebelum-sebelumnya. Nah, karena di Wisma Atlet itu ditujukan bagi para atlet, baik di dalam negeri maupun yang dari luar negeri ketika ada acara sea game ataupun event-event olahraga di Indonesia, terutama di Jakarta. Nah, tentunya fasilitasnya lebih mempunyai daripada Asram Haji yang ada di Surabaya. Kemudian untuk pelayanan ketika di Surabaya itu agak sedikit semerawut daripada di Wisma Pademangan. Karena kondisinya masih seperti dadakan, jadi masih agak semerawut, ada yang keadaan belum siap ataupun belum lengkap fasilitasnya. Berbeda halnya dengan yang di Jakarta ataupun di Wisma Pademangan. Semuanya sudah siap karena juga pengalamannya sudah dari tahun lalu, jadi ada kekurangan bisa langsung diperbaiki. Walaupun ketika mau masuk ke kamar masing-masing, keadaan ada hambatan ataupun lama waktunya karena orangnya banyak banget, sehingga lama prosesnya. Jadi fasilitasnya seperti itu ya, masih lebih baik di Jakarta daripada yang di Surabaya. Kemudian di Surabaya, apakah gratis atau bayar? Nah itu yang di Asrama Haji, itu gratis semua yang disediakan oleh pemerintah. Kalau yang di Dota, itu tetap bayar. Jadi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, itu jangan khawatir. Kalau di Karantina, itu yang disediakan pemerintah, itu gratis semuanya. Untuk fasilitas, tempat, dan makan, dan juga PCR, itu gratis. Dan muncul juga pertanyaan bagi teman-teman yang dari luar jatim, itu bagaimana ketika nanti Karantina di Surabaya? Nah seperti yang sudah aku infokan pada video sebelumnya, kalau yang warga Kota Surabaya, itu nanti Karantina 5 hari di Asrama Haji. Bagi yang di luar Kota Surabaya, tetapi masih wilayah jatim, itu nanti Karantina di Asrama Haji selama 2 hari. Atau menunggu hasil keluar, ya maksimal 3 hari lah. Kemudian baru dipindah ke Kabupaten masing-masing, nah di sana lagi nanti Karantina lagi selama 3 hari. Di sana nanti di-casual lagi, kalau sudah selesai, itu nanti bisa diantar ke rumah masing-masing, atau bisa dijemput keluarga. Jadi bagi teman-teman yang mau dijemput keluarga, itu bisa, tetapi di Kota ataupun Kabupaten masing-masing, ya. Bukan di Asrama Haji. Itu untuk yang di luar Kota Surabaya. Info dari petugasnya seperti itu, ya, setelah penduduk masih. Tetapi kemarin juga ada teman yang bilang, itu misalkan dijemput oleh keluarga itu tidak boleh, mau diantar sampai rumah. Nah itu juga malah lebih bagus, ya, tidak perlu lepot bagi keluarga yang ada di rumah. Kemudian yang dari luar Jawa Timur, bagaimana? Apakah tetap di Asrama Haji, atau bagaimana? Nah, seperti yang info kemarin yang aku dapat itu, bahwa bagi warga yang dari luar Jawa Timur, itu nanti ketika sampai di Asrama Haji, nah itu nanti didata lagi. Setelah didata, itu nanti akan dilempak, apapun diadegah lagi, untuk karantina di kantor Kementerian Agama di Jalan Ketintang. Jadi, ini agak ribet bagi warga yang ber-KTP di luar Jawa Timur. Nanti di sana karantinanya 5 hari, setelah itu bisa menuju bandara ataupun dijemput oleh keluarga. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang transportasi setelah karantina. Bagaimana transportasi menuju bandara Juhanda Surabaya, apakah gratis atau bayar? Bagi yang mau menuju bandara lagi, itu untuk transportasinya bayar sendiri ya, menggunakan travel, apapun dijemput keluarga. Ini berbeda dengan warga Surabaya ketika selesai, itu langsung diantut oleh kendaraan pengkot daerah masing-masing, di bawah kota Buhaven masing-masing. Bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, yang masih di luar negeri, tentukan pilihan kalian ya, untuk saat ini karantina di Surabaya itu lebih ribet daripada di Jakarta. Bagi teman-teman yang ber-KTP di luar Jawa Timur, sebaiknya lewat Jakarta saja, biar tidak repot dan ribet. Walaupun di Jakarta kadang ada travel yang nakal, kemudian orang-orang ataupun autonom yang nakal. Tetapi itu bisa teman-teman atasi kalau berani ya, jangan langsung manut-manut saja. Misalkan surabaya segini manut, nah itu teman-teman harus tahu juga, kalau misalkan tidak ada peraturan untuk bayar, jangan bayar. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya, misalkan ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Atau bagi teman-teman yang mau berbagi pengalaman, bisa komen di bawah juga. Oke, sampai disini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!